Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar mengenai gambar teknik manufaktur kelas 12 jurusan teknik pemesinan Dalam gambar ini kita menggunakan software Autodesk Inventor untuk menggambar 3D Nah oke kita bisa mulai ya disini kita langsung buka aja software-nya Autodesk Inventor kita klik nanti muncul seperti ini kita pilih new kemudian start pilih matris ya kemudian standard mm tidak IPT kita tunggu sampai muncul nah kita klik 2D skat ya kita gambar skat kali ini kita akan mencoba menggambar sebuah kepala palu kita pilih yang top kemudian kita klik pada layarnya yang top ya nah setelah muncul seperti ini kita pilih line untuk menggambar kita gambar 2D skatnya dulu kita masukkan angka jadi kita buat dulu skatnya kotak kotak nah setelah jadi ini kita kita finish skat kemudian kita buat 3D nya dengan extrude kita masukkan angkanya seberapa perpanjangannya perpanjangannya atau extrude nya nah ini sudah jadi bentuk kotaknya ini bakalan palu dari raw material kemudian kita buat lagi skat untuk membuat lubangnya ya bisa dengan menggunakan line kemudian kita masukkan angkanya karena ini lubang ya kita tentukan titik senternya dulu dengan garis bantul line ini kemudian kita pilih circle untuk menggambar sebuah lingkaran karena kita akan membuat sebuah lubang ya nah sudah jadi lubang yang pertama kemudian kemudian lubang yang kedua atau lingkaran ya lalu kita kasih garis bantu lain nah kita bisa kita menggunakan menggunakan trim untuk memotong lingkarannya akhirnya terbentuk seperti itu itu ya gambarnya kita membuat halur tapi dia untuk lubang barunya nah setelah selesai kita extrude kita pilih yang cut memotong dan kita klik ok atau tanda centang hijau nah sudah jadi untuk lubangnya nah selanjutnya kita akan menggambar untuk yang selanjutnya kita pilih line kemudian kita klik di garisnya kemudian kita masukkan ukurannya kita buat garis sehingga dia akan memotong gambar tersebut nah setelah kita gambar seperti tadi kita masukkan angkanya disitu kalau sudah selesai kita bisa finish cat kemudian kita pilih extrude kita cut nah kita oke jadinya sedikit kurang lebih seperti gambar tersebut nah itu kita sudah membuat sebuah palu nah kita bisa melakukan chamber dengan mengklik chamber ya kita masukkan angkanya angkanya misalkan 5 kita klik 5 kita masukkan situ kita klik bacok-bacoknya oke kemudian kita chamber lagi kita masukkan angka 2 misalkan kita klik bacok-bacoknya nah kita oke kemudian kita akan membuat sisi miringnya pada bagian pojok-pocoknya kita menggunakan plane kita pilih pojok-pocok kemudian kita gambar kita kita masukkan angkanya kita gambar sudutnya misalkan 7 derajat kemudian kita gambar sebuah segitiga nanti yang kita gunakan untuk memotong bagian pojoknya nah kita bisa masukkan mengganti sudut ataupun nilai dari yang kita yang kita masukkan dengan tab nah setelah jadi kita finish cut kemudian kita extrude kita pilih cut kemudian pilih yang simetris kita ok nah yang bagian pojok sudah ter potong kemudian bagian pojok yang lain sama kita pilih plane kemudian kita klik pojok-pocoknya kita kita gambar lagi ya sama seperti tadi kita bisa memasukkan sudutnya misalkan 7 nanti kita memasukkan sudutnya gambar sebuah segitiga pojoknya nah setelah gambarnya jadi kita klik finish cut kemudian sama seperti tadi ya kita pilih extrude kita klik tadi kita pilih cut kemudian pilih simetris dan kita ok nah hasilnya seperti ini kemudian plane nya kita bisa hilangkan visibility nya jadi 3d nya dan kelihatan nah sebuah palu sudah jadi kepala palu nah seperti ini kira-kira untuk 3d dimensi nya kemudian setelah selesai kita bisa menyimpannya kita klik tombol save kemudian kita cari folder kita masukkan judulnya kemudian kita ketik palu misalnya kita save nah demikianlah mengenai pembelajaran gambar teknik manufaktur kurang lebihnya ya seperti yang sudah kita lihat yang kita gunakan adalah aplikasi dari autodesk kelas inventor untuk kelas 12 eh apabila ada hal-hal yang kurang menarik nanti bisa hubungi guru yang mengajar yang di teknik pemesinan itu dari kami cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh